bagaimana sih cara menulis proposal penelitian kuantitatif ada perbedaan memang antara proposal penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif karena sebenarnya yang bedakan hanya di metodologi kalau yang lain-lain saya kira sama baiklah saya ingin menggunakan slide untuk memberi gambaran bagaimana sih proposal itu kalau kita mencari di apakah itu buku atau di internet kita akan menemukan beberapa banyak ya banyak tidak hanya beberapa banyak jenis penulisan proposal nah salah satu yang apa namanya yang saya ingin tampilkan disini adalah ini sebagai bahan saja perbandingan ini diterbitkan oleh LPM UST tahun ini ya proposal ini menjadi apa ini menjadi pedoman pedoman penelitian proposal untuk dosen dosen yang akan melakukan penelitian dan pada umumnya semua dosen meneliti paling tidak setahun satu penelitian supaya masalah juga tahu bahwa kalau dosen bikin proposal ya ada ada penelitian yang gak boleh semuanya sendiri karena beda lembaga itu beda aturannya nah LP3M UST ini mengacu ke DICTI ya jadi DICTI juga DICTI itu membuat pedoman yang kurang lebih sama isinya seperti ini sehingga nanti ketika kita akan mengejukan proposal penelitian ke DICTI ya kita tidak usah repot-repot membuat atau mencari format yang baru karena formatnya sama nah sistematikanya terdiri dari bagian depan kemudian ada bagian isi dan bagian penutup nah bagian depannya itu adalah sampul, sampulnya tertentu ya jadi alaman campulnya tidak boleh sembarangan juga ya harus pakai logo, harus pakai huruf tertentu kemudian nama, peneliti dan sebagainya kemudian ada halaman pengesahan halaman yang berikutnya halaman pengesahan ini juga tertentu gak boleh sembarangan sama seperti kalau kalian nanti membuka, membuat proposal penelitian untuk tugas akhir ya sama nah cuma di sana peraturannya ada di pedoman penulisan tugas akhir yang dikeluarkan oleh FKIP kemudian identitas dan oran umum identitas peneliti maksudnya menyangkut ya semacam brief curriculum vitae berada di hidup singkat nah kemudian setelah bagian depan ada ringkasan ada ringkasan atau abstrak abstrak itu kalau di dikti, di LP3M itu tidak lebih dari 500 kata jadi maksimal 500 kata karena boleh kurang dari itu boleh kurang dari 500 kata isinya apa abstrak itu latar belakang penelitian tujuan penelitian tahapan metode penelitian luaran yang ditargetkan serta urian TKT penelitian yang disulukan di TKT ini adalah tingkat keterterapan dalam bidang teknologi dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci atau keywords maksimal 5 minimal 3 jadi antara 3 sampai 5 kata kunci jadi bisa kata bisa frase oke jadi 500 nanti akan saya bandingkan dengan yang internasional gitu ya itu tidak 500 tapi 300 ini bagian depan ya bagian depan dan ringkasan kemudian daftar isi daftar tabel jika ada daftar gambar jika ada jadi kalau di dalam proposal itu sudah misalnya memunculkan tabel di pendahuluan biasanya orang menampilkan tabel untuk memberikan gambaran konteks penelitian misalnya oh ini penelitian di SMA nah SMA ini kalau di Jogja ada sekian jumlah muridnya itu ditampilkan dalam bentuk tabel tabel misalnya siswa SMA untuk memberikan gambaran berapa sih jumlah SMA dan berapa sih kurunya berapa siswa dan sebagainya kemudian bab satu pendahuluan ya bab satu pendahuluan jadi ada bagian depan kemudian ada daftar isi dan sebagainya dan kita masuk ke pendahuluan pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian ya latar belakang penelitian tidak boleh lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti ya latar belakang latar belakang itu ya menjelaskan argumentasi atau rasional ya kenapa judul ini perlu diteliti kenapa mahasiswa ingin meneliti ini ya atau alasannya ya alasan bukan tujuan tapi alasan alasan-alasan yang mendorong atau menyebabkan mahasiswa melakukan penelitian dengan judul itu dia harus fokus ya tidak boleh alasannya terlalu umum tapi harus fokus misalnya meneliti tentang kemampuan membaca ya siswa gitu maka latar belakangnya yang terkait dengan kemampuan membaca jangan terlalu luas mengambilnya misalnya pembelajaran bahasa inggris di Indonesia itu terlalu jauh langsung aja ke apa kira-kira latar belakang yang mendorong dilakukan penelitian itu untuk misalnya penelitian tentang reading nah argumentasi ini bisa dibangun dengan membaca hasil-hasil penelitian terdahulu hasil-hasil penelitian terdahulu jadi oh ya ini pernah diteliti jangan sekali-kali menulis saya meneliti ini karena belum pernah ada yang meneliti enggak ya salah karena di dunia ini hampir semua hal pernah diteliti hampir semua hal pernah diteliti ya nanti itu pembuktiannya dimana di literature review di literature review harus dibuktikan oh ya ini pernah diteliti maka disana harus disebutkan penelitian yang seperti itu dilakukan dimana aja kapan oleh siapa hasilnya kayak apa nah itu adalah atar belakang argumentasi atau suatu situasi yang mendorong menyebabkan seseorang melakukan penelitian kemudian permasalahan yang akan diteliti ini biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan permasalahannya apa misalnya permasalahannya masih ada sebagian murid yang delay reading comprehension selalu di bawah KKM selalu tertinggal dari murid-murid yang lain rumusan masalah rumusan masalah adalah kalau di skripsi biasanya munculnya menjadi formulation of the problems rumusan masalah tujuan khusus yang dicapai ini jawaban sementara dari masalah yang sudah diremuskan kemudian manfaat dan organisi penelitian manfaat itu adalah nantinya setelah penelitian selesai kemudian disusun menjadi sebuah laporan atau menjadi sebuah artikel di jurnal kemudian orang membaca selesai orang membaca ini siapapun jadi sebaiknya jangan ditulis siapa yang membaca maksudnya sebuah penelitian belum tentu juga karena pembaca itu kita tidak tahu siapa yang membaca hasil penelitian kita ini tapi sebetulnya manfaatnya yang mereka peroleh kira-kira apa secara teoritis apa secara praktis apa secara mungkin pendidikan apa karena itu kalau manfaatnya tinggi maka itu akan mendorong munculnya urgensi penelitian ini jadi pentingnya apa sih pentingnya apa penelitian ini untuk penelitian-penelitian di masa yang kadatang nah bagian kalimat terakhir ini ini karena dosen ini kalau meneliti tidak boleh semerangan dia harus ngikutin skema ada skema penelitian dosen pemula ada terapan ada kerjasama ada pengembangan maka harus dijelaskan ini skema ini skema dosen pemula kalau pemula ya mungkin penelitiannya lebih sifatnya eksploratoris ya eksploratoris jadi penelitian sifatnya penjajakan tapi kalau terapan ya harus ada nanti penerapannya di mana apakah di sekolah atau di kampus atau di masyarakat dan sebagainya itu skema nah untuk mahasiswa ini belum belum ada skemanya jadi untuk mahasiswa penelitian untuk tugas akhir gitu ya oke kita lanjut ke tinjuan pusnaka tidak boleh lebih dari seribu kata seribu kata ya kalau satu alaman itu satu baris ya satu baris itu misalnya sepuluh kata kemudian satu alaman itu tiga puluh baris kan satu alaman itu tiga ratus kata kalau seribu berarti ada tiga atau empat alaman tiga atau empat alaman tinjuan pustaka atau literature review jadi istilah literature di dalam penulisan karya ilmiah itu jangan lalu di kaitkan dengan literature sastra ya enggak ini tinjuan pustaka itu bahasa inggrisnya memang literature review kenapa karena di di bagian ini kita diminta untuk mereview mengulas pustaka atau literature yang terkait dengan penelitian kita ini kalau penelitian kita reading ya nanti yang kita review yang kita mengulas itu adalah hasil penelitian dalam bidang reading ya untuk bidang reading kemudian pita jalan ini untuk bahasa belum perlu ya kemudian sumber pustaka atau referensi primer yang relevan jadi kalau kita membuat literature review maka ya harus yang relevan penelitian-penelitian yang relevan dari jurnal ilmiah yang terkini terkini itu maksudnya paling lama 5 tahun jadi nanti kalau mencari jurnal artikel untuk membuat literature review carilah yang tahun-tahannya tidak lebih dari 5 tahun kalau dari sekarang maksimal 2016 karena kalau sudah lewat dari itu misalnya 2010 atau 2006 atau 2000 itu waktu sudah terlalu lama penelitian yang dilakukan pada waktu itu tahun 2000 kemudian hasilnya kita review untuk penelitian kita sekarang itu bisa menimbulkan misinformation informasi yang keliru karena penelitian 2000 itu mungkin sudah diteliti orang sudah direview orang diteliti direview kemudian hasilnya sudah direvisi gitu kan atau orang itu misalnya seseorang saya saya meneliti kemampuan tersastra guru bahasa Inggris saya lakukan tahun 2018 kemudian tahun ini saya meneliti lagi karena saya melihat guru-guru yang dulu saya teliti ini sebagian sudah pada pensiun sehingga kalau saya ingin memperoleh update update informasi atau hasil penelitian tentang itu ya saya harus meneliti lagi kemampuan bersastra berbahasa Inggris nah harapannya yang akan satu min nanti adalah guru-guru yang lebih muda yang lebih-lebih apa mungkin lebih ke fresh graduate gitu ya lulusan-lulusan baru tentu akan beda hasilnya gitu sehingga kalau orang menggunakan hasil penelitian itu yang saya lakukan tahun 2018 sementara nanti tahun 2021 akan muncul penelitian yang kurang lebih sama yang lama ini mungkin sudah direvisi hasilnya sudah diupdate gitu itulah kenapa untuk literature review itu kita disarankan mencari sumber-sumber referensi yang terkini 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 itu lima tahun ya bukan terkini ke tahun ini enggak tapi lima tahun kebelakang nah tentu jurnal yang kita apa kita jadikan sumber itu juga jurnal yang berikutasi kalau di Indonesia itu ada namanya akreditasi Sinta ada Sinta 1 sampai Sinta 5 Sinta 1 paling paling bagus Sinta 5 paling berkembang jadi kalau kita menemukan sebuah artikel di jurnal yang terakreditasi Sinta 1 maka orang akan menganggap wah ini reputasannya bagus reputasinya bagus karena untuk mencapai Sinta 1 namanya Sinta Sinta 1 itu sebuah jurnal itu harus melalui tahapan evaluasi oleh asesor di di sana mulainya kan tidak terakreditasi jurnal itu tidak terakreditasi kemudian untuk mendapatkan akreditasi Sinta 5 dia harus mengajukan gitu ya mengusulkan saya ingin di akreditasi supaya nanti keluar kalau dari 3 tahun penerbitan terakhir itu dinilai oleh asesor tim akreditasi jurnal sudah hasilnya meyakinkan ya ini dapat Sinta 2 bisa aja begitu dapat akreditasi peringkatnya sudah Sinta 2 nah untuk LP3M itu 10 tahun terakhir ya jadi kalau tadi saya bilang 5 tahun itu internasional 5 tahun terakhir itu internasional LP3M boleh 10 tahun terakhir baik kemudian metode penelitian jadi pada bagian ini ini batasnya 600 kata kurang lebih 2 alamat kalau 1 alamat itu 300 kata bagian ini ada diagram alir ya diagram alir penelitian yang mengembarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan ini tidak perlu ya untuk mahasiswa diagram alir ini belum perlu kemudian mungkin yang harus ada disini adalah di bagian metode penelitian ini yang paling mendesek desain desain penelitian desainnya apa kemudian prosedur penelitian sorry sample ya sample dulu karena kalau kondiktatif kan selalu bicara sample dan populasi bagaimana menentukan sample dari sebuah populasi kemudian yang ketiga baru prosedur penelitian dari tahapan-tahapan pengumpulan data kemudian analisis data dan pengambilan kesimpulan itu metode ya disini tidak disebutkan unsur-unsur yang harus ada di dalam maka itu apanya oke luaran untuk mahasiswa nanti luarannya berupa artikel jurnal artikel jurnal ada juga yang misalnya ikut penelitian dosen jadi kemarin ada mahasiswa satu orang yang ikut dalam penelitian tim saya itu yang keluar duluan jurnalnya belum yang keluar duluan itu hak patentnya hak ciptanya jadi luaran hasil penelitian itu bisa berupa makalah misalnya kita ikutkan dalam sebuah seminar selalu makalah luarannya makalah untuk mahasiswa nanti luarannya berupa artikel yang terbit dalam jurnal selain itu bisa juga hak cipta hak cipta kemudian rencana anggaran dan jadwal penelitian ini tertentu ada formatnya kemudian daftar bustaka daftar yang dipakai apa namanya untuk menyusun proposal itu dan LP3 menggunakan IPA IPA yang edisi ke-6 sebenarnya bisa juga pakai Mendeley kalau ada yang sudah bisa menggunakan silahkan pakai Mendeley tapi pakai IPA aja sebenarnya dengan MS Word itu sudah bisa jadi coba saya cek dulu kira-kira ini masih ada yang tertahan jadi saya ingin menunjukkan di MS Word di MS Word itu oke jadi ini saya sedang menampilkan satu kota kosong ya MS Word sudah kelihatan ini kalau kita klik di references itu akan muncul pilihan-pilihan kita untuk membuat apa namanya referensi coba lihat di bagian style di situ otomatis API tapi kalau panahnya kita klik kalian buka laptopnya buka MS Word kalau IP-nya di klik nanti akan muncul style yang lain style yang lain ini ada EPA edisi ke-6 lumayan baru Chicago 16 edisi 16 GB-7714 2005 Ghost 23 Ghost 23 Harvard 28 IEEE 2006 ISO 690 ini lama lalu MLA 7th edition jadi untuk mahasiswa itu saya kira perlu mengerti ini jadi EPA ini dipakai sebagai penduman untuk penelitian-penelitian di bidang sosial ilmu ilmu sosial karena ini dibuat oleh American Psychology Association jadi asosiasi psikologi Amerika kemudian yang juga populer kalau di sebenarnya internasional ini IEEE IEEE ini sebenarnya di jurnal-jurnal juga ini populer sebenarnya ini awalnya dipakai di bidang elektronika di elektronika kemudian di informatika informatik elektronik itu di sana sebenarnya tapi sekarang jurnal pada seminar ini kemudian kalau di sastra atau linguistics itu pakainya MLE 7th edition mungkin beda-beda ini tergantung dari versi MS Word Microsoft Office nya kalau Microsoft Office nya tidak update mungkin masih lama-lama sekarang bagaimana cara kita memasukkan tinggal klik manage sources ini masih kosong semua manage sources kemudian kita buat new lalu kita sebutkan type source ini ada pilihan sumber yang kita cek itu apa aja ini ini hanya sekilas contoh bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi untuk menulis atau mengetik ini di sana sudah ada pendamannya jadi jangan bingung nanti kalau membuat referensi itu seperti itu nanti otomatis saya akan keluar baik di dalam kutipan yang dibuat di dalam text maupun daftar referensinya jadi kalau kita ingin lihat ini ada bibliografi nanti untuk mengeluarkan daftar referensi tinggal pilih aja style-nya yang mana jadi ada bibliografi ada references ada works cited pilih yang mana nanti kalian diklik references akan keluar tapi karena ini belum dimasukkan apa-apa dia dia tidak keluar apa-apa ini oke ini nanti ya kapan-kapan kita coba latihan dengan menggunakan ini untuk membuat referensi tapi syaratnya nanti semuanya harus ini harus siap dengan password supaya semuanya bisa mengikuti dengan baik bersama-sama oke ini tadi yang dari LP3M apakah maswa boleh menggunakan perduaman ini? boleh boleh saja cuma nanti ada beberapa bagian yang tidak perlu ditulis tidak perlu dibuat misalnya untuk ini ya, untuk roadmap ini belum ada jadi gak usah dibuat juga roadmapnya baik, sekarang kita akan melihat ini yang internasional ya, jadi saya menemukan sebuah artikel ditulis oleh Paul T.P. Wong how to write a research proposal dia itu director graduate program in counseling psychology Trinity Western University Langley British Columbia Kenada ini orang yang bekerja di Kanada dia menulis authoritative research proposal dia mulai dari title it should be concise and descriptive jadi judul itu harus jadi yang kemarin sudah kita review ya sudah kita diskusikan itu salah satunya misalnya terlalu panjang jadi kemarin saya katakan 12 kata ya kalau lebih dari itu ya mesti dicoba di ringkas concise ya singkat padat itu concise descriptive artinya judul itu sudah menunjukkan kira-kira mau ia mau diteliti seperti apa nah supaya tidak terlalu banyak kata-kata maka frasa uninvestigational itu dilangkan atau bisa dilangkan misalnya ada berapa 17 kata gitu ya atau ada 15 kata maka kalau hilang 3 ini berarti tinggal 12 gitu ya karena ya pastilah orang tanpa menyebut ini analisis ini investigasi ya penuh tanti ya investigasi ya analisis gitu ya jadi kenapa ungkapan ini bisa di bisa dihilangkan oke bisa dihilangkan kenapa? karena ya tadi yang namanya judul penelitian itu ya investigasi kan investigasi kan penelitian atau analisis ya kalau di sastra itu analisis jadi ada itu atau enggak ada itu enggak ada masalah ya often titles are stated in terms of functional relationship because such titles clearly indicate the independent independent variables jadi kalau judul itu sudah menunjukkan dengan sangat jelas hubungan antara dependent dan independent variable maka ya sudah tulis saja hubungannya itu misalnya ya korelasi antara nah gitu kan kata korelasi itu sudah menunjukkan functional relationship ada hubungan fungsional antara reading and vocab jadi a correlation between itu sudah sangat jelas menunjukkan adanya hubungan fungsional tidak kan kalau judulnya misalnya ditulis a relation between relation itu apa karena relation dalam statistik itu ada paling tidak ada dua kan ada correlation dan ada regression oke jadi itu cara untuk membuat judul itu menjadi concise jangan takut kayaknya gak mantep kalau gak ada analisis gak ada investigation study enggak lah ini kalau apa yang membaca ini kalau perubahan sudah tidak usah bingung-bingung lagi kan udah ngerti kan oh ini pengertian sama juga ketika kalian mencari artikel di jurnal itu ya jangan harus ada yang investigationnya harus ada analisisnya enggak tidak harus however if possible if possible think of an informative but catchy style catchy title sorry jadi kalau mungkin ya carilah judul-judul yang catchy eye-catching menarik perhatian lalu juga harus informative selain menarik perhatian harus informative an effective title not only breaks the reader's interest but also predisposes him or favorably towards the proposal jadi judul yang baik yang efektif itu tidak hanya menarik perhatian pembaca tapi juga mendorong pembaca untuk terus membaca gitu ini kayaknya judulnya menarik lalu dia buka-buka proposalnya tapi kalau judulnya sudah tidak menarik kemarin kita belum ya berdiskusi ini menarik apa enggak nanti deh nanti mungkin satu dua kita bahas ya dengan kriteria ini menarik apa enggak lalu bisa mendorong pembaca untuk membaca lebih lanjut tetap berhenti di judul gitu kalau di judul udah aduh ini enggak menarik yaudah lalu enggak dibaca proposal itu judulnya kemudian abstrak bedakan dengan yang tadi yang tadi 500 ini cukup 300 maksimal maksimal 300 atau kurang lebih kurang lebih 300 hati-hati ya kalau kurang lebih 300 itu artinya apa boleh kurang boleh lebih sedikit sedikit ya jadi berapa sedikit itu 10 maksimal jadi minimal 290 maksimal 310 ini kalau ada istilah approximately jadi ya lebih kurang 300 artinya boleh lebih boleh kurang beda dengan tadi yang tadi kan paling banyak 500 artinya tidak boleh lebih dari 500 begitu lebih dari 500 karena yang mengajukan proposal banyak sementara yang didanai mungkinnya sedikit ya sudah itu menjadi kriteria wah ini lebih 500 tol aja kan untuk menghitung 500 kan gampang kan 1,5 halaman lah jadi kalau ringkasannya lebih dari itu 2 halaman 3 halaman langsung tolak gitu itu cara kerja para assessor yang menilai proposal apa para dosennya jadi misalnya di LP3M itu lalu ini kita juga mau bikin penelitian lanjutannya tahun kemarin itu assessor di sana ngeliatnya cederhana sekali ini benar enggak oh enggak abstraknya lebih dari 300 enggak wah ini 2 halaman abstraknya ya kalau udah gitu tinggal nyuret aja ya tinggal nyuret kasih tau pak maaf purpose bapak tidak diterima oke di dalam abstrak itu harus juga dicantumkan research question persoalan yang akan dikeliti apa rationale first study jadi latar belakang ya apa yang mendorong apa pembelaran untuk penelitian itu dilaksanakan kemudian hypothesis kalau ada tidak semua penelitian kuantitatif itu pakai hypothesis jadi kalau enggak bisa ya enggak usah kemudian method ya metode metode penelitian dan main findings kalau findings-nya belum ada yaudah sampai method aja kemudian metode ini apa isinya desain desain penelitian prosedur sample and any instruments ini prosedur penelitiannya kayak apa ya dibuat matrix dan sampelnya bagaimana cara menarik dari populasi kemudian instrumen yang dipakai dalam penelitian itu apa saya masih menemukan ada mahasiswa yang mengutip dari sebuah sumber yang menyebutkan bahwa peneliti itu adalah instrumen utama penelitian saya berpikir keras itu loh peneliti kok jadi instrumen ya peneliti ya peneliti peneliti itu subjek pelaku kalau peneliti jadi instrumen lalu pelakunya siapa itu pertanyaan untuk memang ada orang yang menulis seperti itu padahal kalau dalam bahasa inggris sangat beda namanya subjek penelitian atau pelaku penelitian dengan instrumen sangat beda instrumen itu ya benda aja bukan manusia benda benda-benda yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau untuk menganalisis data jadi nanti tolong hati-hati ya kalau mengutip hati-hati jangan asal mengutip jadi tidak semua buku itu layak digutip lalu bagaimana cara membedakan mana yang yang layak digutip dan mana yang enggak bisa cari di google scholar di google scholar nanti akan muncul di sana buku itu dikutip oleh berapa orang oke sekarang saya ambil contoh aja deh ambil contoh ya hmm hmm selamat menikmati selamat menikmati masih ada yang terlambat oke misalnya ini ya saya ingin mencari ini di google scholar ya buka aja google scholar sudah kelihatan belum di layar google scholar belum pak oke ini kok diam semua masih powerpoint pak belum pak masih powerpoint belum pak masih belum gak kelihatan belum google scholar nya belum ya belum masih di abstract tadi pak yang abstract oh ini masih abstract ya oke saya keluar dulu oke saya ganti google scholar ya ini ya udah kelihatan nih google scholar sudah kelihatan sudah pak sudah pak ya ini kita klik ya jadi ini ini kan kalau kita mencari google scholar search itu kan kita klik yang ini aja google scholar scholar google.com nah kalau sudah kita masukkan tadi ya kita misalnya sudah mengkopi satu judul buku begitu terus buku yono 13 metode penelitian nah ini muncul kan disini cited by 12 jadi yang ngutip buku ini 12 orang artinya ya ada yang ngutip gitu coba sekarang bandingkan dengan ini udah ya jadi buku ini udah ini di Indonesia cukup populer buku ini tapi kemudian yang muncul dalam catatan google scholar karena google scholar kan dia mengindeks juga ya jadi dia akan menghitung gitu seorang penulis dengan judul buku ini itu munculnya berapa kali gitu macamnya kita ganti ini dengan Creswell ya Creswell 2014 ya research design mohon maaf pak gambar layarnya hanya berhenti sampai di google aja ya pak begitu sebentar 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 ya tapi tadi udah saya sampaikan saya rilisan ya jadi oke oke ya sekarang kelihatan ya Creswell ya ada kelihatan ya pak ini di kutip 10 orang 10 orang kemudian ini lebih banyak lagi ya 28.608 jadi tentu kalau kita akan menggunakan dua buku ini mana yang lebih berreputasi kita pilih yang kedua karena yang ngutip lebih banyak ya lebih banyak 8.608 sementara yang yang ini 10 ya hanya 10 orang ini kalau di klik nanti akan muncul dimana aja jadi ini book review nya ya tapi buku sendiri bukunya sendiri research design nya itu 8.608 bandingkan dengan yang tadi kan sugi ono tadi berapa 14 ya 14 jadi jauh artinya begini kalau ada statement yang sama ya misalnya soal instrumen penelitian di bukunya sugi ono itu ini dikutip oleh seorang mahasiswa yang sedang bimbingan dengan saya dikutip bahwa peneliti itu adalah instrumen utama penelitian itu ada di bukunya sugi ono tetapi di bukunya Creswell ini ya yang dikutip oleh 8.600 orang ini itu gak instrumen itu ya alam penelitian tidak termasuk instrumen bukan nah saya tentu akan lebih menggunakan lebih condong menganjurkan pakai ini Creswell kenapa? karena Creswell dikutip oleh 8.600 sementara yang sugi ono tadi hanya 14 jadi perbandingannya berapa itu? 1% gak ada berapa ya? jauh banget 14 dibagi 8.600 jauh banget jadi udah lah pakai bukunya Creswell oke seperti itu ya ini cara kita apa kalau kita menemukan apa namanya dua pendapat dua buku gitu ya dua buku yang yang membahas hal yang sama lalu kita bingung kita mau pakai yang mana cek aja di ini ya Google Scholar ini ya Google Scholar nanti akan muncul berapa sih yang mengutip buku ini ini disini kelihatan bahkan yang 2016 itu lebih banyak lagi nih 124.000 ya kan jadi yang 2016 dia bikin buku lagi Creswell judulnya beda tapi mungkin di dalamnya nanti kalau kita pelajari ada juga yang sama gitu itu yang ngutip tidak main-main 124.000 I'm sorry iya 124.513 orang gak main-main iya jadi yang ini aja yang 2000 apa yang 94 ya 94 itu 8.600 cempat tadi selang ya yang si Giono itu begitu nanti akan keluar misalnya ini ya 37 metode penelitian pendidikan pendekatan konditif konditif ini ini yang konditif 37 artinya apa sama jauh ya dibandingkan dengan tadi Creswell Creswell 8.600 bahkan yang 100.000 lebih itu oke ini jadi cara kita apa memilih ya memilih referensi itu salah satunya dengan cek dulu ya reputasinya di Google Scholar salah satu caranya ya jadi semakin banyak yang ngutip itu artinya reputasinya semakin tinggi karena pendapat orang itu yang ditulis di dalam buku itu itu dikutip dipakai sebagai apa namanya sebagai sandaran gitu ya sebagai apa namanya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ya ini kata si A kata si B si A si B ini kan akan dilihat kamu kok dengerin si A si A ini kan kalau ngomong asal ngomong gitu ya seperti itulah tapi kalau si B ini misalnya orangnya kalau ngomong selalu serius kalau ngomong dia enggak pernah main-main ya saya lebih percaya B daripada A gitu itu reputasi ya nah kalau di dunia apa perbukuan reputasi itu secara kuantitatif itu bisa dibuktikan dengan tadi kan hitungan dari Google Scholar itu berapa ya seperti itu oke kita lanjutkan 300 kata ya kemudian hipotesis kalau ada tidak semua penelitian kuantitatif itu menggunakan hipotesis enggak tidak semuanya ada yang ada ada yang enggak kemudian instrument tadi ya instrument apa instrument yang dipakai dan itu misalnya apakah questionnaire atau lembar observasi atau misalnya kita pakai alat perekam ya bisa handicamp atau handphone itu instrumentnya misalnya kita mengamati guru mengajar guru mengajar guru mengajar instrumentnya apa untuk mengumpulkan data ya handphone atau smartphone atau handicamp ya atau apa lembar observasi itu instrumentnya kemudian abstrak oke sampai disitu dulu mungkin ada pertanyaan sampai abstrak dulu silahkan kalau ada yang mau bertanya belum pak mau bertanya pak silahkan silahkan mau tanya mau tanya terkait dengan mau tanya terkait dengan finding pak dalam penelitian saya masih bingung pak bagaimana menentukan satu finding dalam penelitian itu tuh kira-kira bagaimana pak cara kita tuh menentukan finding dalam penelitian gitu apakah ada kata kunci supaya kita mudah gitu menentukan finding ya pak terima kasih oke di findings itu hasil atau data yang diperoleh gitu ya data yang diperoleh dari penelitian itu ya misalnya begini kita meneliti dengan menggunakan questionnaire gitu ya dengan questionnaire kita bagi pakai Google Form atau Microsoft Form ya apapun ya untuk pakai aplikasi yang lain kan banyak di internet itu aplikasi untuk membuat questionnaire ya secara online nah misalnya kita udah bagi lalu setelah diisikan mereka submit ya submit apa namanya Google Form dan sebagainya itu lalu di kita kan kita kita download ya kita download apakah berupa Excel begini kan Excel ya dalam berupa file Excel nah disitu nanti kan kelihatan katanya itu misalnya begini ketemuan penelitian saya tentang misalnya judulnya judulnya misalnya penggunaan kamus gitu ya penggunaan kamus di kalangan guru bahasa inggris SMA di kota misalnya kota Surabaya gitu ya guru yang kita beri questionnaire misalnya ada 200 orang sampel ya jumlah guru bahasa inggrisnya kan mungkin ribuan ya atau mungkin ya katakanlah seribu lah seribu lalu kita ambil sampelnya 50 nah untuk mendapatkan 50 kita jangan membagi ke 50 guru tapi kita bagi misalnya ke 100 100 guru nanti yang akan kita pakai 50 oke setelah itu kembali 50 ini kemudian kita kita baca gitu ya datanya nanti akan ketahuan ya oh ternyata dari 50 guru itu hanya 10 guru yang mempunyai kamus standar yaitu kamus misalnya sebutkan yang standar itu Oxford's Advanced Learner's Dictionary of Current English misalnya gitu ya itu hanya dari 50 hanya 5 orang artinya apa 10% gitu ya nah di findings itu dari hasil apa data itu data yang diumulkan melalui questionnaire itu di findings bisa dikatakan begini temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari 50 responden ya yang diteliti itu hanya 10 sorry 5 orang yang menggunakan kamus standar selebihnya menggunakan kamus yang tidak standar itu finding oke nah udah gitu aja di finding nanti dibahas di discussion atau di analysis di pembahasan itu dibahas lebih detail lagi 5 orang itu guru mana lalu sudah mengajar berapa tahun ya kalau itu semua ditanyakan kemudian lalu menggunakan kamusnya bagaimana di kelas gitu ya kemudian pengaruhnya bagi dia ketika mengajar bagaimana itu di discussion jadi findings itu ringkas gitu ya ringkas ya tapi benar-benar ada datanya ya ada data yang dikumpulkan data dikumpulkan dengan instrumen dan semuanya apa ya macam-macam nanti data yang terkumpul itu kemudian disampaikan di dalam laporan di bab 4 ya kalau skripsi itu dibagi dua kan penjajiannya findings dan discussions findings itu ringkasan aja ringkasan jadi setelah diteliti maka kita mengetahui bahwa penggunaan kamus di kalangan guru-guru bahasa Inggris di kota Surabaya atau di Jawa Timur itu ternyata belum mengembirakan kenapa? karena dari 200 guru yang kita teliti itu hanya 40 orang guru yang menggunakan kamus 190 tidak itu kan finding setemuan ya udah gitu aja nah nanti detailnya rincian dari temuan itu dibahas di bagian discussions atau analysis gitu ya tadi berarti ya pak berarti hasil observasi atau dari questionnaire itu itu merupakan sebuah finding ya pak? iya iya jadi setelah ditabulasi ya jadi questionnaire nanti ditabulasi kalau pakai google form itu kan bisa di di download dalam format excel ya itu sudah tabel itu karena excel kan tabel ya spreadsheet itu tabel tinggal nanti dibacanya jumlahnya berapa lalu proporsinya seperti apa yaudah gitu oh yaudah terima kasih pak oke ada yang lain oke baik kalau tidak ada ya gini aja deh sekarang kalian mulai dari judul itu kemudian kalian buat abstractnya ya tadi sudah saya jelaskan abstractnya seperti itu dibuat abstractnya sekarang saya ingin jadi minggu ini tugasnya membuat abstract ya judul kemudian dibuat abstract saya ingin membahas lagi beberapa ya beberapa judul yang kemarin sudah dikumpulkan ya dan nanti apa Prisca ya ini kebetulan kemarin sudah sampai Teresia ya sekarang Prisca improving student's writing skill through total physical response in teaching writing berapa kata ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 oke lah 11 jadi tidak terlalu masih 15 disitu saya ini disini mesti average service ya improving students writing skill through total physical response in teaching writing sebenarnya karena ini writing ya in teaching writing bisa dihilangkan sih bisa dihilangkan tadi kan ketentuannya concise sih concise itu singkat padat improving student's writing skill through total physical response nah judul ini kira-kira menarik enggak meningkatkan keterampilan menulis siswa dengan menggunakan total TPR total physical response TPR itu salah satu metode kemarin kalau yang ikut apa micro teaching kemarin saya menjelaskan 11 metode yang paling banyak dipakai dalam pengajaran bahasa inggris di dunia belakang ini salah satunya TPR TPR itu guru menggunakan gerakan-gerakan tubuh untuk membantu siswa memahami kalimat atau suatu ungkapan gitu oke ini menarik sebenarnya jadi bagaimana guru bisa menggunakan misalnya gerakan tangan gerakan apa mimik wajah atau gerakan anggota tubuh yang lain untuk membantu siswa ketika mereka menulis gitu nah saya enggak tahu nih TPRnya kayak apa justru itu nanti harus didalami ya Priska didalami teorinya harus kuat di TPRnya ini TPR itu apa aja gitu harus kuat disitu teorinya harus kuat cari teori yang benar-benar lengkap sampai ke gerakan-gerakan fisik anggota tubuh yang memang bisa membantu meningkatkan ini rating skill ya ini menurut saya menarik judulnya ya menarik karena kalau meningkatkan kemampuan rating dengan membaca itu itu udah sangat biasa gitu ya tapi kalau TPR itu perlu diteliti ini ya oke ini menarik ini judul ini menarik disilahkan nanti dilanjutkan bikin abstraknya kayak apa ya Friska ya iya pak oke dan tentukan ini segulanya dimana ya apakah SMP atau SMA atau SD atau mana jadi nanti di bagian metode itu disebutkan ya tapi nanti saya jelaskan dulu ya metodenya disana nanti ada setting ya settingnya dimana di abstrak juga harus muncul ya di abstrak terus muncul dimana penelitian ini dilakukan apakah di SD di SMP atau di SMA baik kita lanjutkan ke Rahma ada gak orangnya nih Rahma Dewanti ada pak udah oke efektiveness of motivational teaching strategies on teaching learning english ini kamu dapet istilah ini dari mana nih motivational teaching strategies itu itu sebenarnya judul writing kemarin pak dari misdita terus saya kembangin lagi buat ini kuantitatif pertanyaan saya itu kamu dapet ini dari mana dari buku dari jurnal atau dari mana dari buku sama jurnal pak ada itu yakin bukunya ya kamu harus yakin dulu istilah ini harus ada teorinya jadi gak boleh sembarangan untuk penelitian kalau kemarin saya ini pak itunya dari jurnal pak saya kan harus meyakinkan dulu jangan sampai nanti kamu kesulitan ketika menulis apa abstrak aja udah kesulitan kalau gak ada teorinya gitu nanti dicek lagi ya dicek lagi bukunya jurnalnya sehingga kamu bisa tahu yang dimaksud dengan strategi pengajaran motivational itu kayak apa ya unsurnya apa saja langkah-langkah bagaimana pengajaran kan begitu strategi itu begitu tapi kalau buku itu gak ada ya harus ganti ganti yang lain yang ada yang ada teorinya jadi judul itu sudah harus didukung referensi jadi jangan asal-asalan gitu oke rahma ya jadi ini harus spesifik ya jadi motivational teaching strategis kalau ini kamu sangat umum ya pembelajaran bahasa inggrisnya sangat umum ini harus dispesifikan apa ya harus spesifik jadi misalnya dalam in teaching reading nah itu jelas ya in teaching reading among SMB students nah itu jelas fokusnya ini fokusnya masih belum kelihatan disini disiapa nanti responden pendidikan itu baik kemudian Aci ya tadi saya lihat Aci Nur Majid ada gak Aci Aci Nur Majid kayaknya tadi baru keluar Pak keluar ya yaudah oke Galuh Ika Maulina Galuh keluar juga kemudian Yola Yola tadi saya lihat juga kalau belum keluar Yola Nanda gak ada Munita Munita gak ada Muhammad Ramadan gak ada Torik gak ada Sharifah ada Pak oke the challenges of speaking in NFL class on in junior school udah bisa buung ini maksudnya apa maksudnya apa judul ini maaf Pak slide-nya belum kelihatan Pak jadi saya lupa judulnya oh sorry sorry belum saya menjelkan ya sorry mau lupa ya judulnya ya oke sudah kelihatan sudah Pak ini ini maksudnya apa judul itu seperti tantangan penutur bahasa gitu Pak jadi English for origin language gitu Pak jadinya misalkan saya di bukan penutur asli bahasa Inggris gitu Pak ini challenges itu maksudnya gimana apakah bentuknya berupa lomba atau apa gitu ini judul ini kayaknya enggak enggak aneh tidak tidak apa belum 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 menunjukkan variable ya speakingnya ya tapi challengesnya ini apa apa karena challenges itu arah ke kuantitatifnya belum kelihatan ya ya Pak jadi coba kamu perhatikan ya penjelasan saya ke teman-teman yang lain dan nanti bisa berbagi judul ini misalnya apakah ingin membandingkan misalnya speaking dengan apa ya nanti ingin melihat bagaimana sih kemajuan kemampuan bicara anak-anak kelas 9 ya iya Pak kemajuan perbicaraan anak kelas 9 itu ketika digunakan misalnya metode yang baru itu bisa tapi kalau seperti ini waduh saya bingung juga ini belum belum spesifik ya spesifik nanti harus dibuat lagi ya kalau mau speaking silahkan cuman speakingnya ini maksud utility apanya kemampuan siswanya misalnya dalam kaitannya dengan reading misalnya misalnya membandingkan kemampuan speaking dan reading siswa atau membandingkan atau ingin mengetahui hubungan antara kemampuan siswa kemampuan speaking dengan kemampuan reading atau apa gitu silahkan jadi jangan membuat judul yang nanti kamu sendiri bingung judul itu descriptive ini belum descriptive yang dideskripsikan ini agak susah kamu sendiri mendeskripsikannya kan susah challenges itu apa pentingnya EFL iyalah di Indonesia Inggris itu EFL English as a foreign language ya gak usah disebut ya itu kalau di Indonesia pasti karena di Indonesia itu bahasa Inggris itu EFL oke baik saya kira untuk hari ini cukup ya daripada nanti banyak-banyak kalian pusing pusing aja nah tugas minggu ini adalah mengumpulkan abstrak ya abstrak nah nanti saya akan bahas mungkin satu atau dua gitu ya minggu depan setelah itu kita lanjutkan pembahasan tentang proposal ini Pak saya mau bertanya oke silahkan Pak apa bolehkah kayak dikirimkan beberapa contoh formatnya gitu Pak yang misalnya proposal yang sudah jadi gitu Pak soalnya kan kalau kalau kita cari referensi sendiri itu kadang ada beberapa format yang berbeda oke ya nanti pakai yang saya jelaskan ini aja saya kan hanya menunjukkan dua jadi nanti pakainya dua itu yang satu dari LP3M yang satu dari tadi dari Kanada itu jadi nggak usah nyari-nyari yang lain nanti kalau nyari-nyari yang lain tentu akan berbeda-beda gitu apalagi kalau dapatnya dari sumber yang tidak apa namanya tidak memiliki reputasi gitu ya kenapa saya menggunakan dua itu karena saya sudah pelajari reputasinya gitu ya jadi yang LP3M itu kan memang itu mengacu ke Dikti dan Dikti itu dipakai se-Indonesia semua perbuatan tinggi di Indonesia memakai perdoman itu penusunan proposal sebenarnya yang Kanada itu diacu dan itu sama dengan berbagai macam pedoman penulisannya jadi kalau sebenarnya kalau kamu bisa download bukunya MLE atau EBI itu itu di dalamnya ada itu pedoman penulisan proposal kalau di EBI itu kayak apa tapi itu lebih rumit lebih rumit makanya saya carikan yang lebih sederhana yang lebih mudah diterapkan mudah diikuti itu yang tadi saya jelaskan itu gitu ya jadi gak usah mencari yang lain nanti Pak pakai menanggap biasanya nih masih gak ikut kuliah itu lalu nanya lihat Pak pedumannya apa pedumannya ini yang saya jelaskan ini gitu ya kalau mau dicari kalau mau dicari itu ada di internet di judulnya itu kemudian nama tulisnya itu nanti nanti saya share yang PDF-nya biar lebih jelas oke ada yang lain Pak ya silahkan itu apa sih namanya yang judulku itu ada yang dikoreksi gak Pak soalnya tadi slide-nya bereskata